Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita bergeser ke wisata religi ya dimana disini tempatnya mu'alap baduy ya oke teman-teman ingin tau seperti apa mu'alap baduy itu ya ini mu'alap baduy itu adalah orang baduy asli yang sudah keluar dan berpindah kesini dan disediakan disini area apa namanya pemukiman ya yang diberikan oleh pemerintah ataupun yayasan oke teman-teman seperti apa pemukimannya dan mobilitas yang ada disini seperti apa juga ke kegiatan sehari-hari mereka seperti apa yang sudah jadi mu'alap baduy itu selamat menikmati 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 teman-teman pemukimannya seperti ini ya kita lihat ke belakang kesini seperti apa mungkin kita bisa ketemu dengan warganya yang kita bisa ajak bincang-bincang tapi setidaknya ini ada beberapa bangunan ya yang tidak terawat seperti ini tidak ada penghuninya sepertinya seperti ini tapi sebagian ada penghuninya teman-teman seperti ini ini yang dinamakan adalah tadi seperti saya katakan tadi itu adalah mu'alap daripada badui dalam ya Pak ya gimana Pak rumah-rumah Pak ini ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak asli penduduk ini mu'alap badui ini Pak Iya betul saya penduduk asli mu'alap badui baik Kampung Landa ya Kampung Landa desa Bojokmenteng kecamatan Dewi Damar kecamatan Dewi Damar ya baik Pak saya ingin tanya-tanya nih Pak udah berapa tahun tinggal disini disini tiga tahun tiga tahun ya ini mungkin dari perpindahan daripada badui dalam ini kesini Bapak ada alasan tertentu apa yang bisa Bapak berpindah kesini nah kita udah pengen tindah aja sih ke muslim gitu kan karena di muslim itu rasanya kayak kita udah nyaman aja kan iya kita udah nyaman di muslim kita juga udah gabungnya juga udah sama orang-orang luar semua orang muslim hmm seperti itu ya Pak ya teman-teman mohon maaf saya tidak bisa ambil gambarnya Bapak ini karena alasan privasi ya jadi saya ingin mengorek aja mengenai informasi yang didapat dari Bapak ini mengapa berpindah dan atas dasar apa selain itu bagaimana sekarang merasa lebih nyaman atau seperti apa beraktifitasnya disini dan melakukan agamanya yang baru seperti itu ya Pak iya betul oke silahkan Pak satu persatu jawab kalau untuk kenyamanan mungkin kita lebih nyaman di muslim ya kalau untuk kenyamanan lebih enak di muslim nah kenapa kita di muslim pun udah banyak temen bersualisasi sama orang muslim-muslim yang di luar ya kan gitu lebih enak lah istilahnya kita lebih istilahnya lebih nyaman di luar daripada di dalam lebih enak kita lebih banyak lagi lebih banyak lagi teman kita juga udah mengetahui agama Islam seperti ini intinya kita ini udah nyaman di Islam udah enak udah enak ya di Islam baik aktivitas yang dilakukan sehari-hari setelah keluar dari baduy dalam ini tinggal di mu'alap komplek mu'alap ya disini namanya karena seperti ini perubahannya teman-teman di sekat-sekat dan ini mungkin atas dasar daripada biaya pemerintah dan yayasan ya seperti itu jadi saya pengen tahu kesehariannya bapak disini seperti apa untuk keseharian kami disini kebanyakan ya jujur ya saat-saat ini selama kami tiga tahun disini kebanyakan kami ini masyarakat disini yang udah dari pindah dari baduy kesini ke kampung lanin jujur aja nganggur pada nganggur semua pada nganggur ya dan mungkin sekarang ada yang kalau udah pindah kesini ada yang diajak teman-teman bekerja ke luar kota ke Jakarta kalau yang diproyek dibangunan banyak jadi tergantung juga daripada individu dan kemauan mereka masing-masing ya pak ya kalau udah kesini yang pasti saya sendiri sebagai orang muslim sama halnya dengan bapak sekarang ini merasa bersyukur dan alhamdulillah bapak sudah menempuh jalan yang bapak inginkan ya dan bapak merasa nyaman dengan ini tadi kan alhamdulillah merasa nyaman seperti itu alhamdulillah ya seperti itu teman-teman jadi bapak ini saat ini posisi masih nganggur ya mudah-mudahan aja ke depannya ada pekerjaan yang layak buat bapak ini ya teman-teman doakan oleh semuanya makanya lebih baik lagi kehidupannya juga pemerintah lebih maksimal lagi dan yayasan memperhatikan daripada komplek yang ada di mu'alak muslim ini ya insyaallah ya dengan niat baik mereka juga sudah kelihatan mereka ini membuatnya mungkin dengan kerja keras lah dengan perjuangan seperti itu alhamdulillah bersyukur mudah-mudahan ke depannya lebih harapannya lebih ya pak kalau untuk ke depannya harapan kami sih masyarakat disini kampung landah mu'alak badu jadi harapannya lebih maju lah amin amin assalamualaikum bu lagi ngomong bu ngasuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati